Hai cofrens disini kita punya pertanyaan di taman terdapat area bermain dan kolam ikan berbentuk lingkaran kita buatkan dua lingkaran dulu yaitu ada yang area bermain dan juga kolam ikan ya yang semuanya berbentuk lingkaran area bermain mempunyai jari-jari 14 meter kita simbolkan jari-jari itu adalah R dimana untuk area bermain bisa kita tuliskan ini lingkaran satu dan untuk kolam ikan kita tuliskan lingkaran dua jadi untuk jari-jari area bermain itu 14 meter berarti R1 adalah 14 meter kolam ikan mempunyai diameter 14 meter dimana kita simbolkan D adalah diameter untuk lingkaran kedua berarti D2 adalah 14 meter tentukan perbandingan keliling area bermain dan kolam ikan tersebut ya yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi untuk soal kali ini cofrens tinggal kita bandingkan saja kelilingnya untuk area bermain dan kolam ikan jadi karena masing-masing berbentuk lingkaran maka untuk mendapatkan keliling lingkaran itu ada dua ya apabila diketahui jari-jarinya berarti dua kali pi kali jari-jari apabila diameternya diketahui maka pi dikali diameter oke cofrens jadi langsung saja kita bandingkan yaitu untuk keliling area bermain dibanding dengan untuk keliling kolam ikan karena disini untuk area bermainnya berbentuk lingkaran dan juga kolam ikannya berbentuk lingkaran berarti yang kita bandingkan itu adalah keliling lingkaran satu dibanding dengan keliling lingkaran kedua ya nah untuk keliling lingkaran satu karena yang diketahui adalah jari-jarinya bisa kita gunakan rumus dua kali pi kali jari-jari ya cofrens maka dari itu bisa kita tuliskan untuk yang bagian keliling lingkaran satu kasih masuk rumusnya dua kali pi kali jari-jari tentunya jari-jari untuk lingkaran pertama yang digunakan ini kita akan bandingkan dengan untuk keliling lingkaran kedua ini lingkaran keduanya diketahui adalah diameternya maka gunakan rumus keliling lingkaran yang pakai diameter yaitu pi kali d d adalah diameter maka pi kali diameter dimana diameter keliling atau diameter lingkaran kedua yang digunakan ya cofrens langsung kita kasih masuk R1 nya 14 dan D2 nya adalah 14 ini semuanya dalam satuan meter jadi satuannya sudah aman langsung kasih masuk sama dengan dua kali pi jari-jari pertamanya adalah 14 ini kita bandingkan dengan pi dikali diameter di lingkaran kedua juga adalah 14 ya cofrens dimana untuk makna perbandingan itu adalah bentuk yang paling sederhana maka tinggal kita sederhanakan saja untuk yang kita punya disini jadi bisa kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan ini tulis ulang dua kali pi kali 14 kita akan banding dengan pi dikali dengan 14 jadi bagian kiri dan bagian kanan ini memiliki pi dikali 14 ini juga pi kali 14 maka masing-masing bisa kita bagi dengan pi dikali dengan 14 ya cofrens nah ini juga dibagi dengan pi kali 14 kita sederhanakan ini pi dibagi pi habis 14 dibagi 14 habis menghasilkan 1 selanjutnya yang ini juga pi dibagi pi habis dapat 1 14 bagi 14 juga habis dapat 1 sehingga bentuk perbandingannya yang sudah paling sederhana ini 2 kali 1 dan ini 1 ya jadi 2 kali 1 itu 2 dibanding dengan 1 jadi kesimpulannya untuk perbandingan keliling area bermain dan kolam ikan tersebut adalah 2 banding 1 wah kerja bagus cofrens kita sudah mendapatkan jawabannya tetap semangat belajar ya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya